Minggu perekonomian era Presiden Gusdun Rizal Ramli meninggal dunia pada selasa 2 Januari 2024 malam di RSCM, Jakarta. Kabar Rizal Ramli meninggal dunia ramai diperbincangkan di media sosial. Dikutip dari e-kondot.go.id, Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954. Rizal Ramli dikenal sebagai seorang nge-mantan tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia. Selain itu, saudara, ia juga diculuki sebagai pakar ekonomi dan politikus Indonesia. Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Menteri Keuangan. Semasa kecil, Rizal Ramli duduk di bangku sekolah di SD Huta Barat Bogor. Rizal Ramli pun melanjutkan pendidikannya di SMP Satu Bogor. Kemudian, Rizal Ramli melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Pada waktu kuliah, Rizal Ramli bekerja di sebuah percetakan selama 6 bulan untuk membiayai kuliahnya. Rizal Ramli juga sempat menyelesaikan pendidikan S3 di bidang ekonomi, tepatnya di Boston University, Amerika Serikat. Semasa kuliahnya, Rizal Ramli termasuk aktif dalam organisasi di kampus. Ia pernah mengkritisi pemerintah Soeharto saat memasuki tahun 1978. Bersama teman-temannya, Rizal Ramli menjadi tim penulis buku putih perjuangan mahasiswa ITB. Buku tersebut berisi banyak mengkritik kebijakan otoriter dan praktik KKN. Bahkan, Rizal Ramli pernah dimasukkan ke penjara suka miskin tempat Soekarno dulu ditahan. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Amerika, Rizal Ramli kembali ke Indonesia dan mendirikan sebuah organisasi ekonom bernama Econate Advisory Group. Organisasi tersebut, ia aktif mengkritisi kebijakan pemerintah Orde Baru. Selama berkarir di Indonesia, Rizal Ramli juga pernah mendirikan Komite Bangkit Indonesia atau KBI. Kemudian saudara, selama itu Rizal Ramli berhasil membawa perubahan dan keuntungan perekonomian bagi pulog selama 6 bulan. Diketahui pada tahun 2000, Rizal Ramli kemudian diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Saat menjadi Menteri, ia berhasil menyelamatkan perusahaan listrik negara atau PLN ketika diambang kebangkrutan. Rizal Ramli dipercaya menjadi Menteri Keuangan di bulan Juli 2001 hingga Agustus 2001. Setelah tak menjadi Menteri, Rizal Ramli ditunjuk menjadi komisaris utama di beberapa perusahaan BUMN. Rizal Ramli ditunjuk menjadi komisaris utama di Bank BNI. Beberapa bulan selanjutnya, ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus tahun 2015. Pada saat itu, Rizal Ramli tetap mengkritisi kebijakan pemerintah. Hingga Juli 2016, Rizal Ramli melepas jabatannya sebagai Menko Kemaritiman. Sementara di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota Tim Panel Penasehat Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara. Rizal pun pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretari Jenderal atau Sengen Economic and Social Commission of Asia and Pacific atau ESCAP yang ditawarkan PBB pada November 2013. Jabatan tersebut ditolak karena ia ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!